Aktifkan tempat ilhammu Sehingga engkau dapat menangkap isyarat-isyarat Tuhan Itulah tempat Allah berkalan Maka ini yang dikatakan oleh guru-guru kami dahulu Orang yang kenal Allah Berbicara batinnya dengan Allah Tidaklah pernah kesepian Tidak pernah kesepian Kenapa? Dialah jali sullah temannya Allah Kalau sudah berteman dengan Allah Kapan kah dia masa kesepian? Karena Allah tidak pernah tidak ada Allah selalu ada Kalau belum tumbuh rasa itu Belum punya wifi sendiri Belum punya data sendiri Gabunglah dengan orang yang punya data Ya ayyya Tuhan Nafsul mutmainah Wahi jiwa yang sudah tenang dengan berzikir dan baca Quran Irji'i Pulanglah kepada Allah Jika kau belum merasakan pulang kepada Allah Kembali kepada surganya Allah Apa? Maka masuklah ke dalam Golongan hamba-hambaku Mereka yang korbunya selalu Mendapatkan isyarat-isyarat Allah SWT Dan inilah yang disebut Sorga dunia Orang yang dapat Korbu sir seperti ini Maka dia dapat Riyadul Jannah Itulah sebabnya kenapa majlis zikir Majlis ilmu Disebut taman-taman surga Karena disitu ilham-ilham kebaikan turun Dan semua orang siap Selamat Cinta Quran Selamat mengaktifkan Tempat ilham Semoga Allah Ta'ala Membimbing kita memahami Apa yang pujur Apa yang disebut takwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Summa alhamdulillah Summa alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Olamasulul Wa amma salli ala Ahmadi khaklihi Sayyidina Muhammad Wala ahlihi Uwas halbihi Uwam mightihi Wa al machti khalifatihi Wassalam Amamba'dul Siasapa singkat saja yang terhormat pimpinan pesantren Prof. Muhammad dan juga istri beliau Prof. Mazda eh, Prof. Mazda sorry, sarang kerama saya sarang kerama saya dan juga Pak Ketua ya, sarang saya fokusnya tinggi ya dan istri beliau kemudian juga Prof. Mazda yang baru jadi profesor dan baru turun dari rektor ini tanda saya kelelahan ini ya kemulah ya maaf Ibunda ya Pak Giai Syarif Doktor Baharuddin juga sahabat saya Kiaya Haji Doktor Amirullah Amri dan istri-istri beliau semua penjaban semua penjaban umarok ulama yang hadir mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tubuh bisa capai tapi insyaallah ruh tidak pernah capai itulah hukum badan badan ini terbatas kalau kurang makan dia lemas begitu juga ruh kalau tidak diberi makanan dia juga akan lemas makanan ruh kajian ma'rifatullah ma'rifatullah bukan wirid wirid itu untuk jiwa untuk kolbu alabi zikrillah tatmainul kuluh zikir menenangkan kolbu tapi kau ma'rifat menenangkan bu maka atas nikmat inilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga nikmat mengenal Allah mengenal Rasulullah ini bertambah era digital itu gak penting yang penting isinya apa pentingnya orang masuk youtube apa pentingnya orang punya facebook apa pentingnya orang punya instagram kalau kontennya tidak berisi betul gak jadi biarkan orang barat menemukan teknologi kita yang isi jadi gak usah sedih-sedih aman kok barat kok korea lebih maju kita terlambat kita ada posisi urusan pemilu gak sempat menemukan inovasi digital ya sudahlah kita kuatkan beruh dan kolbu jadikan kita yang mengisi kekosongan mereka handphone bagus tapi gak punya status sama aja bohong untuk bikin status itu mesti punya ilmu dalam beruh apakah yang disebut pesantren itu bangunan atau kiai dan santrinya mana yang disebut pesantren bangunan atau kiai dan muridnya mana yang disebut santrin ya maka jangan memperhalakan bangunan apakah yang disebut masjid yang ada menaranya yang ada kubahnya lanjut ke atas atau orang yang sujud di dalamnya mana yang disebut masjid kalau kita ke barat disana masjid bekas gereja hanya salibnya yang hilang bangunannya masih bangunan gereja coba lihat di Malina di Mekah baru-baru ini saja mereka buat rumah dulu gak ada karena masjid itu baik yang disebut fi muyutid azinallah anturfa rumah hakiki adalah rumah tempat orang mengingat Allah apakah masjid itu tempat Allah atau tubuh kolbu ini dimanakah orang bersekir di kolbu atau di masjid berarti sebenarnya albayt yang di Quran itu itu kolbu kita sendiri maka orang yang gak ingat Allah di rumahnya sama gak ingat Allah di masjidnya orang gak ingat Allah di masjidnya di masjid Makassar gak akan ingat Allah di masjid Al-Haram coba lihat lagi tawaf selfie karena dia biasa selfie disini Imam Sudes Allah Akbar dia masih selfie Alhamdulillah jadi makmum Syekh Sudes orang dah takbir masih sempat bikin status maka ni'mat ini ni'mat waktu dan sab waktu adalah Allah dan tajalli waktu adalah Sayyidina Rasulullah Allah 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 masjidin alaman tajallaita alaih wa ala alihi wa sahbihi wa salim karena sudah beberapa hari saya kemudian mikir-mikir ini bahas apa lagi karena gak bawa kitab bisa kalau pakai kitab yang ada di kitab aja saya buka maka setiap kali mau ceramah terpaksalah saya rendung-rendungin ayat yang dibaca supaya smartphone yang ada disini bisa menangkap bisa mendownload tapi bagaimana kalau mau mendownload baterainya gak ada baterainya ada pulsa gak ada pulsa ada kartunya gak ada eh sama aja mana ada pulsa tanpa kartu kartu ada pulsa ada email yang tidak punya bisa download kalau gak punya email bisa download download aplikasi maka harus punya email kalau punya baru bisa download sudah punya semua handphonenya jadul aplikasinya berat gak sanggup paham maksudnya dari semua kajian kemarin inilah yang mau saya sampaikan mungkin tidak lama karena pesawat kami jam 12 tapi saya kasih langsung isinya saja Allah Allah mengatakan karena kaitannya dengan era digital berarti era waktu dalam hadis yang sahih la tasubut da'ara anad da'ara hadis sukhari dan muslim wahai abaku janganlah engkau menyesali mencanci waktu karena akulah hakikat waktu itu era digital berarti waktu masa digital mungkinkah waktu atau masa digital ini terjadi datang begitu saja kalau sang waktu tidak menggerakkannya mungkin gak makanya gak usah takut-takut aman biasa saya ini biasa-biasa Allah mengatakan anad da'ar akulah sang waktu coba lihat di Quran waktu ha demi waktu duha itu urayannya demi aku yang bertajalli di waktu duha tajalli itu Allah mengenalkan dirinya maka Allah menciptakan wasilah mazhar bukan mazda mazhar mazhar itu objek tempat untuk mengekspresikan dirinya kan sekarang orang perlu alat untuk mengekspresikan dirinya dan yang mampu menerima wadah sang waktu itu hanyalah sang hamba yang juga terkoneksi dengan sang waktu maka wadduha demi aku sang waktu yang bertajalli di waktu duha siapakah tajallinya itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihissalam maka beberapa guru saya menerjemahkan wadduha demi kekasihku Muhammad adduha ada selawat selawat yang menyebut adduha adduja betul gak jika rasulullah lah syamsun badurun maka beliau juga lah sang adduha itu tajallinya Allah syirik gak begini kafir gak begini bitah gak begini maka wadduha demi waktu waktu apa waktu duha yang mana Allah bertajalli padanya ini waktu duha bukan ini Allah sedang bertajalli di waktu duha wal layli idha saja waktu waktu lagi demi malam waktu lagi ketika mulai menyingsing lanjutin ayatnya kan hafiz surat duha kan bukan hafiz 30 juz hafiz juz ke-30 30 wadduha 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 wallaini idha saja ini rahasia wadduha ma wadda'aka robbuka wama kola ketika ketika kami berziarah ke Yusuf Al-Makassari juru kuncinya langsung begini Allah Muhammad tidak pernah berpisah saya senyum betul kalau itu ma wadda'aka robbuka wama kola tidaklah dia sang waktu meninggalkan adduha tajalli waktunya disebutkan engkau hai Muhammad tidaklah dia meninggalkan engkau wama kola dan tidak juga menelantarkan engkau tidaklah sang waktu berpisah dari tajalli waktunya tidaklah Allah berpisah dari Muhammad tapi ini bukan bersatu bersatu itu mana mungkin makhluk bersatu dengan khalif mana mungkin Allah bersatu dengan hambanya kalimat tidak berpisah berarti sangatlah dekatnya coba cari ayat lain sumpah Allah bersumpah dengan ayat apa yang paling hafal yang paling sering dibaca wal wal asri itu ayat favorit itu ya wal asri demi waktu asal siapa ini Allah jadi berdebatlah seorang yang mengaku kepada saya saya sudah murah bukan di sini di Eropa apa kata dia rozi menurut saya tiada lah Tuhan itu kecuali si waktu itu jadi Allah itu gak ada yang ada waktu saya senyum ternyata dia pernah pesantren saya bilang kamu kurang piknik kalau teman kita berani gitu kamu kurang piknik masa habis begitu aja gak tahu Allah mengenalkan dirinya bayangkan jika ada satu masa saja Allah tidak mengurusi waktu maka alam ini koncak bayangkan jika alam ini tidak Allah perhatikan satu detik saja tabrakan bumi dengan bulan gak mungkin itu orang nyetir gak boleh lengah sama-sama apalagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi sedekat apakah kita sang hamba dengan Allah itu sedekat kita yang sedang menjalani waktu apakah yang sedang menjalani waktu terpisah dari waktu itu tidak oleh karenanya yang berubah cuma kita yang punya waktu tidak berubah ya jadi kalau tadi ada pertanyaan ke uang siapa dulu Allah sebelum ciptakan alam ngapain gitu pertanyaan begitu itu pertanyaan kurang piknik semua Allah ciptain alam Allah ngapain berarti dia membayangkan Allah ini terlibat di bawah kungkungan waktu dia lupa sang waktu itu adalah Allah itu sendiri maka sering saya tanya apakah jam itu yang ada di tangan itu pengendali waktu atau dia hanya mengisyarankan waktu coba cek jangan-jangan jam tangannya lain dengan jam digital sekarang orang ikut mana jam tangan atau jam digital jam tangan atau jam digital tapi kenapa jam rolek masih mahal cuma saya belum punya kenapa jam-jam tertentu masih seharga 3 miliar padahal dia manual dia gak ikutin digital jadi gak usah khawatir orang-orang tradisional itu jadi unik di masa digital orang-orang tradisional itu akan menjadi orang yang diperhatikan dalam dunia digital jadi gak apa-apa kita kuno ya tapi orang kuno memanfaatkan digital ya apakah kalau sudah kenal sang waktu manusia jadi picik kira-kira kalau Rasulullah bayangkan Rasulullah hidup zaman ini gak usah kita zaman Rasul orang yang hidup di zaman Rasulullah itu akan melihat Rasulullah itu lebih maju dari zamannya lebih maju dari zamannya apa saja itu lebih maju karena Rasulullah gak baperan orang baperan gak maju-maju karena orang baperan mikirin masa lalu Rasulullah mikirin masa apa mau maju gak majlisnya jangan mudah yang masa-masa sebelumnya tutup buku ya cukup jadikan pelajaran kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa sudah sudah baca 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 punggungnya 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 sudah punggungnya sudah punggungnya sudah punggungnya ada-ada aja ya sudah ibu halo halo itulah dia begitu izin Allah juga baik bapak ibu maka ketika membaca Al-Quran perhatikanlah waktu yang bergerak di dalam diri lalu waktu yang bergerak dalam diri apakah dia itu yang disebut di Quran wal-nafsi idha ada yang hafal wal-nafsi idha aduh ini forum Quran ada yang hafal Quran ini ya sudah lah kita cari ayat lain aja lah yang hafal yang hafal yang hafal surat apa wasyamsi wasyamsi oke kita ambil dari yang hafal aja wasyamsi ya waduhah lagi adakah waktu duha tanpa matahari naik? adakah waktu duha tanpa matahari naik? adakah waktu duha tanpa matahari naik? paham? hubungan duha dengan matahari terus maksudnya apa? wasyamsi waduhah demi sang matahari dan waktu yang ada di saat matahari naik dan kita sering membaca salawat waktu yasinan Allahumma salli ala serina mu'mad syamsid duha betul? betul gak? jadi beberapa waktu yang lalu waktu mertua saya meninggal ada orang aneh datang dikerjain sama Ustaz Rama ini orang itu ingin ngasih tau kamu mau ketemu Rasulullah gak? kalau mau ketemu Rasulullah al-razi itu belum seberapa ya lihatlah waktu matahari mau terbenam terbaca salam alaikum ya Rasulullah jadi hal yang sampai kepada dia benar cuma dia menangkap dia tidak benar kalau sebelum terbenam itu waktu karena syaitan tanduknya syaitan hal tentang waktu itu datang kepada dia cuma dia gak sanggup menerimanya jadinya agak sedikit begitu jangan bilang miring gak ya enggak emang dia lagi hal begitu ya sedikit-sedikit aneh lah sedikit aneh saya dikirimin dikasih ini dikasih masker terus dia bilang ini dari Nabi Hidir aduh Nabi Hidir kurang kerjaan nih ngasih masker Nabi Hidir ngasih masker saya bilang oh terima kasih saya udah ketemu sama Nabi Hidir maskernya saya balikin baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syamsid Duhar Ya Allah sampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad dialah hakikat dari Tajalli Allah pada matahari di waktu Duhar dan Duhar ada setiap hari berarti Rasulullah sedekat itu di hati jadi mau cari Rasulullah gak usah mimpi jalani hidup di waktu Duhar baca salawat itu Allahumma salli ala Sina Muhammad Syamsid Duhar dan ikatkan wahai Tajalli wahai zat yang Allah mengenalkan dirinya melalui engkau yang mampu ketemu Allah itu cuma Nabi Muhammad sallallahu asliya kita gak sama ada di sini yang lebih hebat lari-marikan Jibril Pak Kiyai kan mursit nih maaf Pak Kiyai bisa gak ngalahin Jibril Pak Kiyai gak sama Pak Kiyai kan punya pesantren bisa ngalahin mereka Jibril gimana Prof berdua bisa mengalahkan Jibril ada Jibril kalau itu kalah kulat belum tahu kalau nanti umurnya sebesar mungkin Prof D3 saya ini Jibril yang lebih tua secara jisim jisim nur tubuh nurnya ternyata masih kalah nur dengan sak nur jadi ketika dulu kata beliau ini ada orang mengatakan kenapa engkau bilang Rasulullah nurun ala nur nur berlapis nur nur diatas nur ini gak boleh dibidah ternyata orang itu kurang paham ketika nur Jibril tidak sambut menembus Sidratul Muntaha sedangkan nurul Mustafa cahaya baginda menembus dengan mudah membahana tahukah engkau makom sang baginda salallahu alaihi dan nur itu sampai hari ini yang membuat matahari masih terang kalau nur ini tidak ada maka tidak ada matahari itu di waktu Duhan maka kalimat salawat ini muncul dari pemahaman babtajati tapi jangan engkau katakan matahari itu Muhammad jangan engkau katakan waktu duha ini Muhammad bukan itu su'ul adab ini bahasa zauqiyah yang kemudian oleh ahli bahasa disebut bala kalau kalau sudah halu dia pandang matahari kalau dia katakan engkau matahari matahari nanti jawab betul matahari bukan matahari itu Muhammad bukan matahari itu cahayanya dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jika matahari tercipta dari nur Sayyidina Muhammad itu pohon-pohon bunga-bunga tidaklah tumbuh kalau tidak kenal cahaya matahari sinar matahari faham kenapa pohon itu berhutang kepada Nabi Muhammad karena cahaya sinar matahari yang menimpa dia itu dari matahari matahari dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu maka tubuh ini kenapa dulu guru-guru kita mengatakan tubuh ini juga dari Nur Muhammad coba bayangkan saudaraku kalau engkau tidak kena matahari selama beberapa hari mati waktu covid obatnya apa matahari saya baru faham guru saya ngomong kau kalau sakit kembalikan dirimu ke Nur Muhammad oh Nur Muhammad ini ada waktu-waktunya maka ketika lagi demam lagi flu duduk di bawah cahaya matahari pagi itu mengembalikan tubuh ke Nur baru masuk baru ilmiah cuma kadang-kadang orang nunggu pembuktian dulu kurang percaya dengan gurunya lain dengan sahabat Anas sahabat Jabir sahabat Ali sahabat Abdullah mereka kalau Nabi kalam langsung sedekta engkau benar beda dengan Arab Badui masih ingat kajian sebelumnya dimana turimandar orang Arab Badui nanya dulu masa buktinya apa sekarang banyak lah Badui tapi bertubuh berjubah akademisi badui ibu saya ngomong itu pagi ayat apalagi yang tentang demi Allah bersumpah ini yang saya mau maksud salah satunya ada lagi kata nafs yang Allah sumpahkan dan demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan pada jiwa jiwa itulah yang Allah cipta dan jiwa yang paling sempurna jiwa siapa jiwa Nabi Muhammad maka sebuah demi demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan dan jiwa kalau tidak mempertahankan kesempurnaan itu maka terjadilah maka Allah mengilhami fa'alhamah fa'alhamah alhamah Allah alhamah alhamah itu sama dengan alhamah Allah memberitahu mengajarkan ini loh yang baik yang itu buruk tapi orang salah faham dikira Allah yang mengilhamkan pelaku jahat Allah yang mengilhamkan pelaku baik ini keliru menerjemah fa'alhamah Allah memberitahu si jiwa Allah berkalam kepada hakikat jiwa maka tubuh ini disebut nafs tapi ada nafs azati jiwa yang sejati itulah arruh yang mati berpisah kudu nafsin dari kotulmu demi jiwa yang tadi disempurnakan itu jiwa juga akan mati ya kudu nafsin tapi annafs azati tidak mati kalau makan yang ngerasain makan lidah atau jiwa ha coba makan minum sakit pala sakit kaki itu yang merasakan siapa itu sawah 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 Allah sempurnakan dengan rasa jadi sawah Allah sempurnakan dengan rasa itulah yang kemudian kalau orang kedokteran menyebutnya saraf apa itu semua cabang dari itu saya tanya juga sama pak dokter ahli saraf saraf itu dimana pak dokter dia bingung juga dia cuma dia bilang ini titik-titiknya disini kita cuma tunjukkan dimana bentuk saraf itu bingung juga ahli jantung saya tanya dok yang tubuh ini darahnya kan gerak dari jantung terus yang gerakin jantung apa dia cari-cari bahasa inggrisnya oh yang menggerakkan jantung namanya apakah kata dia itu coba tanya dokter jantung saya lupa istilah motorik saya tanya motorik itu mana bingung lagi motorik itu cuma istilah mana barangnya itulah wanafsyu wanafsyu wama selama itu yang Allah goibkan itulah diri kita yang sejati kesejatian itu kalau orang faham dengan apa dia sempurna fa'ila sawwaituhu kalau aku sudah sempurnakan sanjiwa nefaktu fihi nebluh aku sempurnakan dia dengan hembusan rohku rohku beda dengan zatku ya jadi ada ibu-ibu datangkanya ibu-ibu ini keracunan pengajian hati-hati ada yang keracunan pengajian ustaz orang makasar biasa ustaz kalau ruh kita ini dari roh Allah berarti saya ini di dalam diri saya ini ada zat Allah waduh makmak ngomong begitu itulah hatikat makmak rempong mak rempong itu artinya apa bahasa bertawi aduh jelasin ke ibu-ibu begini ribet bener akhirnya saya tanya ibu dapat pengajian dari mana oh dari besar bulan ibu denger ada ayatnya yang dibaca wah ada dia tunjukkan ayatnya surat sat aku tiupkan kepadanya rohku ruhi ada ayat ardullahi wasy'ah bumi Allah luas apakah Allah itu bumi apakah zatnya bumi itu Allah bu kalau ada kalimat kalimat Allah yang mengatakan ini langitku bumiku ada gak ada di hadis tapi kalimat yang ini rohku itu berarti bukan zatku tapi rohku itu hambusanku hambusan itulah yang nabi katakan kul hai muhammad katakanlah aku manusia seperti kamu basharun innama ana basharun mislukum aku bashar secara jasad tubuh kita tubuh nabi muhammad sama kan ini yang dikhawatirkan prof muhammad orang orang yang sekarang suka menyamakan bab ini tapi melupakan bagian kedua yuha ilaiya diwahyukan kedalamku wahyu itulah tempat turunnya namanya ruh itulah tempat Allah berkalam fa'alhamaha wahyu syariat sudah berhenti tahwi wahyu firasat wahyu isyarat masih berlanjut yuha ilaiya maka tidak ada lagi orang hari ini mengatakan saya ini nabi pasti dia kafir ya ada saya dapat ilham fa'alham jadi alhamaha itu adalah alat sosial media Tuhan kepada hamba sudah dapat ilham belum hari ini sudah dapat ilham belum sudah belum tahu gak rasanya dapat ilham gak tahu ya terus kesini lewat apa pikiran kesini itu lewat apa ada di WA coba kita kalau mau diajak orang taunya lewat W kalau diajak Tuhan lewat apa ilham jadi ilham itu WA antara kita sama Allah paham gak maksudnya maka sang jiwa sang kolbu sang ruh itu mau alam ini dijungkir balik tujuh kali dia begitu-begitu aja dosa khawatir yang berbeda adalah cara dia menyikapinya peradaban rohani orang Indonesia insya Allah tidak kalah insya Allah tidak kalah makanya Indonesia coba lihat sedahsyat apa Indonesia Eropa itu katanya maju luas sama di Indonesia berapa negara disitu mereka maju tapi mereka pecah belah Indonesia apa yang maju dari Indonesia rohaninya walaupun dulu sering demo di Makassar tetap saja negaranya gak bisa itu yang disebut kesatuan yang bersatu itu bukan tempat kita terpisah pulau apa yang buat kita bersatu ruh kita bersatu innal arwah junudun mujandada kata Nabi insyaAllah sungguhnya ruh itu yang ditiupkan tadi itu dia berbaris-baris kalau dia kenal maka dia jadi baik kalau gak kenal dia akan bertengkar jadi siapa yang pernah bertengkar dengan temannya itu ruhnya belum kenal ya dulu bertengkar karena 0102 kan bener tuh masih ada yang luka hati tuh masih ada yang nyimpen luka 0101 bapak ibu yang bukan Allah apa rasanya depan ilham datang ke sini karena gerak WA atau gerak ilham semudah itu belajar tasawuf bahwa tasawuf itu hari-hari kita ada pengemis lewat pengamen lewat betengkar gak dalam hati kasih gak kasih kasih gak kasih kita lihat gak ada orang kita-kita aja tidak ada orang yang berbisik kecuali diri kita sendiri itu ilham fujur rah wa taqwah jadi ada yang masuk ke hati kasih itu orang butuh masuk ke bagian kedua jangan kasih orang itu jahat masuk ke hati lalu tiba-tiba ada orang yang kita kasih udahlah ngasihnya 2000 curiganya 20 ribu masih 2000 ini orang suka minum tua ini orang gak sholat ini suka narkoba ngasih cuma dua gak usah ngasih itu berkecamuknya ilham di dalam diri ini alarm saya anak saya ini udah jam rata dua menit lagi sampai jam berapa pagi sudah entah oh masih ada maka pesan kajian waktu dua ini satu saja aktifkan aktifkan WA ilhammu aktifkan tempat ilhammu sehingga engkau dapat menangkap isyarat-isyarat Tuhan itulah tempat Allah berkalang maka ini yang dikatakan oleh guru-guru kami dahulu orang yang kenal Allah berbicara batinnya dengan Allah tidaklah pernah kesepian gak pernah kesepian ya kenapa dialah jali sullah temannya Allah kalau sudah berteman dengan Allah kapan dia masa kesepian karena Allah tidak pernah tidak ada Allah selalu ada kalau belum tumbuh rasa itu belum punya wifi sendiri belum punya data sendiri gabunglah dengan orang yang punya data wahai jiwa yang sudah tenang dengan berzikir dan baca Quran pulanglah kepada Allah jika engkau belum merasakan pulang kepada Allah kembali kepada surganya Allah maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku mereka yang kolmunya selalu mendapatkan isyarat-isyarat Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah yang disebut surga dunia orang yang dapat kolmu sir seperti ini maka dia dapat riadul jannah itulah sebabnya kenapa majlis zikir majlis ilmu disebut taman-taman surga karena di situ ilham-ilham kebaikan turun dan semua orang siap selamat cinta Quran selamat mengaktifkan tempat ilham semoga Allah ta'ala membimbing kita memahami apa yang fujur apa yang disebut taqwa wassalamu'ala wa'ala sayyidina muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yang yang terima kasih Terima kasih.